Hai disini kita akan mencoba mencoba 22 unit 3500 inverter AC 3500 ini ini ada support parallelnya nah kita bisa tahu di sini oke tampaknya seperti ini guys jadi dia memang didesain untuk rumahan ya ini tapi di sini juga ya ada support paralelnya apa itu support paralel ini jadi konektor ini ini dia bisa untuk menggabungkan dua mesin dengan tipe yang sama keluaran yang sama nanti dia bisa akumulasi dari 3000 watt 3000 watt digabung jadi satu menjadi total 6000 watt Bagaimana caranya nah disini disini kita akan ada yang namanya eh satu alat macam ini konektor ya ini 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 alat yang digunakan untuk menggabungkan 22 cc ini dengan tipe yang sama keluar yang sama jadi nanti bisa bisa kita akumulasikan disini ada 31 disini kita paralel dari dua cc menjadi satu dan akumulasi tenaganya pun dia bisa mencapai 6000 6000 watt dari tiga tengah tiga tengah maaf tipe tiga tengah tipe tengah tipe tengah dan para tiga ribu tiga ribu nanti bisa jadi satu keluaran 6000 jadi dia punya konektor paralel seperti ini Oke kita langsung coba aja kita coba nyalakan dan coba kita tes dengan bola lampu seperti ini ya nanti posisi aplikasi pemasangannya oke di sini ada masing-masing tiga tiga aplikasi dua dua le input output outputnya dua satunya ke ground ground ya nanti dari satu kabel atau kabel itu itu dia ketemunya disini nah disini dan ini pun nanti bisa akumulasi ke 6000 watt oke kita baru proses pemasangan instalasi kabelnya kabel paralelnya oke Hai tanpa perlu ribet kita hanya cukup colok saja dan nanti nanti bisa akumulasi ke enam enam ribu watt oke oke SMA nya Yogyakarta oke siap disini udah setai dari satu jenset ini satu jenset lagi dia keluaran sama dengan tipe yang sama tentunya nanti kita akan akumulasikan ke jenis itu 6000 watt dari 3000-3000 dengan aplikasi konektor ya Oke kita langsung cek daya yang dia keluarkan bisa dilihat ya Oke kita cek bulam yang kita gunakan disini untuk tes kekuatan dari jenset itu satu bulamnya 200 Watt dalam satu barisnya dia menghasilkan tenaga 1000 Watt jadi untuk dua jenset yang kita paralel disitu itu kita akan coba ke 6000 Watt wih mantap satu dua tiga empat lima oke lima ribu naik ke lima lima ratus lagi oke bisa kita maksimalkan jenset wih mantap guys 6000 Watt dengan dua jenset masing-masing dia mengeluarkan 3000 Watt 3000 Watt tipe-nya LC 3500i itu ada inverter jadi suaranya dia mengeluarkan mengeluarkan beban 6000 Watt akumulasi dari dua jenset ini bisa kita dengar sendiri nyaris-nyaris tanpa ada suara yang mengganggu oke nah kurang lebih audinya seperti ini oke siap dalam jarak seperti ini ya dalam jarak seperti ini kita pun juga bisa melihat disini oke di display ini ini adalah display dari voltase voltase yang dia keluarkan kita bisa berubah ke ampere ampere itu nanti adalah kekuatan yang dia keluarkan di sini bisa dilihat dari ampernya berapa volt ampere oke volt ampere itu adalah eh berapa ribu daya yang dia keluarkan saat dia terpakai oke di sini ada volt ampere sip good ini adalah jam oke dia masih zero berarti dia belum belum nyala satu jam guys belum nyala satu jam disini nah ini adalah akumulasi berapa lama dia nyala dalam sekali tempo ini dia baru nyala dua menit Oke siap voltase ini voltase selama dia tidak di bawah 215 tak jamin aman guys dari dia posisi 21220221 atau berapa pun itu selama dia tidak di bawah 215 dan di atas dari 230235 oke masih aman nanti dia ada disini penampangnya ampere yang dia keluarkan pola amper ya berapa lama dia nyala dalam sekali tempo oke seperti itu tadi dari kedua kedua jenset dengan tipe yang sama ingat ya ingat ya tipe yang sama keluarnya yang sama itu hanya bisa digabung jadi dia bisa dipararel katakanlah satunya 3000 satunya 6000 nggak bisa lah nanti yang 3000 kalah oke gitu ya jadi kita sudah melihat bagaimana cara kita dari launching LC 3500 ini kita gabungkan menjadi satu keluaran wih satu keluaran dua unit satu keluaran sama masing-masing 3000 dia bisa akumulasi ke enam ribu seperti yang sudah kita coba oke disitulah kekenaan dari suara yang inverter wih satu guys kekenaan Hai pas cerita ya dipakai pun juga seperti itu jadi apa yang didapat disini apa yang sudah kita coba ada disini benar-benar kita buktikan dengan daya keluaran oke asli anteng dan senyap suaranya jadi memang lebih ramah lingkungan lebih hemat bahan bakar dan ini pun terus terang bisa kita aplikasikan di satu keluaran oke ini dia berikutnya Terima kasih telah menonton